Kitab Esther, Pasal 4 Mordecai Membujuk Esther Ketika Mordecai mendengar segala sesuatu yang telah terjadi, ia merobek pakaiannya dan memakai kain kabung dan menaruh abu ke atas kepalanya. Ia pergi ke kota sambil berteriak dengan kuat. Namun, Mordecai hanya pergi sejauh pintu gerbang raja. Tidak seorang pun yang boleh memasuki gerbang raja dengan mengenakan kain kabung. Peraturan dan perintah raja sampai ke semua provinsi. Terjadilah ratapan dan duka di tengah-tengah orang Yahudi. Mereka berpuasa dan menangis sekuat-kuatnya. Banyak orang Yahudi berbaring di atas tanah memakai kain kabung dan abu di atas kepalanya. Para hamba perempuan Esther dan pegawai datang kepadanya dan menceritakan yang telah terjadi pada Mordecai. Hal itu membuat Ratu Esther sangat sedih dan bingung. Dia mengirimkan pakaian kepada Mordecai untuk menggantikan kain kabungnya. Tetapi Mordecai menolaknya. Kemudian Esther memanggil Hatta, seorang pegawai yang bertugas melayani Esther. Ditugaskan untuk menyelidiki yang terjadi terhadap Mordecai dan mengapa demikian. Hatta pergi menemui Mordecai yang berada di istana raja di depan gerbang. Kemudian Mordecai menceritakan kepada Hatta semua hal yang terjadi pada dirinya. Ia mengatakan kepadanya tentang jumlah uang yang dijanjikan Haman untuk dimasukkan ke perbendaharaan raja, guna membunuh orang Yahudi. Mordecai juga memberikan kepada Hatta tembusan perintah raja untuk membunuh orang Yahudi. Perintah itu telah dikirimkan kepada semua kota Susang. Dia mau supaya Hatta menunjukkannya kepada Esther dan menceritakan segala sesuatu kepadanya. Ia juga mengatakan kepada Hatta agar menyuruh Esther menghadap raja untuk memohon belas kasihan bagi bangsanya. Hatta kembali kepada Esther serta menceritakan apa yang dikatakan Mordecai. Kemudian Esther mengatakan kepada Hatta untuk menyampaikan pesan kepada Mordecai. Mordecai, semua perintah dan semua orang di provinsi kerajaan tahu. Raja mempunyai satu hukum untuk semua laki-laki atau perempuan yang pergi kepada raja tanpa panggilan. Dia harus dihukum mati. Hanya bagi orang yang kepadanya tongkat emas diulurkan oleh raja tidak berlaku hukum itu. Jika raja melakukannya, orang itu akan selamat. Dan aku tidak dipanggil menghadap raja selama 30 hari. Kemudian pesan Esther diberikan kepada Mordecai. Ketika Mordecai menerima pesan itu, dia menjawab kembali. Esther, jangan anggap karena engkau tinggal di istana raja, engkaulah satu-satunya orang Yahudi yang luput. Jika engkau berdiam diri sekarang, pertolongan dan kebebasan untuk orang Yahudi akan datang dari tempat lain. Tetapi engkau dan keluarga ayahmu akan mati. Dan siapa yang tahu, mungkin engkau telah dipilih menjadi ratu untuk masa seperti ini. Kemudian Esther mengirim jawaban kepada Mordecai. Mordecai, pergi dan kumpulkanlah semua orang Yahudi di Susang dan berpuasalah bagiku. Jangan makan dan minum selama tiga hari tiga malam. Aku sendiri dan para perempuan hamba pun akan berpuasa dengan cara yang sama seperti kamu. Setelah itu, aku menghadap raja. Aku tahu bahwa pertentangan dengan hukum untuk pergi kepada raja. Jika aku tidak diundangnya, namun aku akan melakukannya. Jika aku mati, matilah aku. Jadi, pergilah Mordecai dan melakukan segala sesuatu yang dipesankan Esther kepadanya untuk dilaksanakan. Terima kasih telah menonton!